Gak-gak berhenti baca, gak berhenti minta masukan sama orang, gak berhenti minta nasihat sama orang dan berusaha saling menasihati sama satu sama lain itu penting banget soalnya dan keluarga Mas Soni, dengan kafairos artinya seperti apa sih untuk membangun rumah tangga yang harmonis seperti tadi 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 di dalam sendiri? Kalau membangun rumah tangga yang harmonis, banyak belajar sih Jadi kebetulan tadi pagi juga dapat kajian juga bahwa kalau seandainya kita itu cinta sama Allah nomor satu di hati kita otomatis kita ke pasangan juga, kita tahu bagaimana cara ngebangunnya gitu kan Pasti kan menyatuin dua sifat itu gak gampang ya, gak mudah gitu Apalagi kan beriring waktu pasti akan banyak perubahan gitu Bagaimana caranya aku sebagai seorang istri yang bisa lebih memahami suami juga sebaliknya gitu sih Jadi dan berdua tuh saling komit kalau ada masalah dalam satu hari itu diselesaikan sebelum tidur Jadi di saat tidur tuh udah happy lagi, udah senyum lagi Maksudnya ini terkait sama hubungan keratan, hubungan suami istri di atas karyat Maksudnya sebesar apa sih hikmah yang didapat? Oh hikmahnya yang didapat adalah aku diberikan, mungkin ini uji, segala ujian yang aku dapetin dari Allah itu Lebih mengajarkan aku untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, untuk menghadapi segala sesuatu Apalagi kan prosesnya ini masih panjang, ini kan gak mudah ya gitu Dan pasti gimana ya, panjangnya proses, perjuangannya juga pasti panjang Perjuangannya itu panjang apa? Perjuangan berdoa sama Allah Kemudahan aku diberikan bener-bener sebuah keadilan, jawaban yang luar biasa atas masalah yang menimpa aku selama ini Tapi untuk kase harus mengaksoni sendiri, artinya jadi sering ikut kajian sih gak sih makin kesini atau seperti apa sih perubahan? Sebelum ada, ini kita udah mulai belajar, ikut kajian, terus kita punya guru-guru juga yang mengajarkan kita Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak Terus akhirnya ketika ada khasis ini ternyata apa yang sudah diajarkan itu terpakai gitu Jadi bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak Jadi kalau dibilang karena adanya khasis ini lebih dekat Kayaknya sehingga ya, kita Alhamdulillah sebelum ini kita sudah mulai belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pastinya Perubahannya seperti apa sih mungkin setelah up khasis ini kemarin muncul sendiri buat kematangan kalian sendiri? Gak ada perubahan, Alhamdulillah malah justru kita semakin... Nah itu perubahannya mungkin semakin memuatkan lah ya Saya yakin saling support satu sama lain, saling menyemangati Sony juga berusaha untuk selalu bikin aku happy sama anak-anak Gak coba, gimana ya dia tuh selalu mencoba untuk mengalihkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada, berita-berita yang muncul baru-baru gitu tuh dia selalu Kayak mencoba untuk bikin aku happy aja gitu sama anak-anak Karena waktu kita belajar berumah tangga kita pikir tadi berumah tangga itu semua hubungan antara suami, istri, dan anak dalam berikut rumah tangga itu ternyata ada lagi faktor luar yang sejatinya itu bisa mungkin menguatkan atau bisa melemahkan hubungan rumah tangga Jadi ternyata kalau ternyata ada faktor seperti ini ya yang bisa menghancurkan, tapi ternyata oh dengan ada yang seperti ini malah jadi lebih menguatkan jadi lebih tahu apa yang dibutuhkan dan lebih tahu apa yang lebih tahu apa yang keluarga inginkan Seberapa berkorban sih mas suami terhadap apa yang terjadi sama kakir suami yang lainnya Sebenarnya kalau ditanya seberapa banyak berkorban, tugas suami adalah memang melindungi apa yang ada di dalam rumah tangganya itu Karena nanti sebutannya kepala rumah tangga kan, seorang imam, nah aku sedang belajar begitu Jadi kalau ketika ada satu keluarga yang tersakiti, sebisa mungkin kita sebagai suami kan menghalau itu supaya tidak terulang lagi Jadi misalnya ada masalah yang mendekati istri, ya seorang suami harus lebih dekat lagi kepada istri dibanding masalah itu gitu Jadi lebih dekatlah kepada istri, saling menguatkan dan memang juga juga seorang suami Soalnya mungkin membatasi dari pihak keluarga seperti apa aja, ada batasan nggak misalkan sosmed itu dibatasi atau apa Sosmed untuk anak itu sudah pasti, dan memang nggak pernah aku kasih handphone si FAS itu sampai sekarang Yang baby juga nggak, lebih edukasi Menonton TV, kalau FAS cuma Sabtu minggu itu juga program tertentu yang aku pilihin Kalau ke istri aku lebih gini, udah dewasa ya, dia tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak Tapi terkadang ketika aku membaca sebuah berita, kan banyak nih berita-berita ini Akhirnya simpang siur, ada yang AB menjadi CD, terus ada yang benar menjadi salah Aku cuma bilang, sayang ini kamu tahu kan kalau ini nggak benar, ini kayak gini, menyikapinya seperti ini ya gitu Jadi nanti kalau kamu nggak salah langkah untuk menjawab pertanyaan orang atau nggak salah langkah dalam beraktifitas gitu Jadi aku lebih ngasih arahan-araan aja ke istri Terus aku pelajari juga banyak hal, saya kayaknya kalau gini lebih bagus, lebih bagus Jadi kita sama-sama belajar untuk sesuatu yang dihadapkan pada keluarga kita, lebih ke situ aja sih Nggak berhenti baca, nggak berhenti minta masukan sama orang, nggak berhenti minta nasihat sama orang Dan berusaha saling menasihati sama satu sama lain itu penting bareng soalnya dan keluarga Dan berusaha saling menasihati sama orang